Pak, maksud papa apa? Papa nerima lamarannya Marvel! Aduh om, terima kasih om, terima kasih om. Om, aku terima kasih banget sama om, karena om udah ngargain aku. Niat baik aku, aku tulus, aku emang cinta beneran sama Melati, dan aku gak akan ngecewain om, tante, Melati, Dika, dan semuanya disini. Aku gak akan ngecewain semuanya. Ma, ma, ma! Ma! Dika! Papa, kok papa bisa sih panger suin mereka? Dia tuh gak pantas nikain anak kita, pa! Papa jangan keren pengaruh Marvel! Dia mukanya doang, pa, yang polos. Pokoknya aku gak setuju sama penerbete apa. Papa jangan ambil keputusan sendiri. Mama gak setuju, pa, gak setuju, titik! Diam, semua! Menurut Mama, apakah bahagiaan itu hanya diukur dengan uang? Apakah bahagiaan itu diukur dengan materi, Ma? Kalau memang diukur dari uang, kamu itu udah lama mencari kan saya, Ma. Apalagi saya ini hanya seorang peguai negeri. Tapi Mama tidak melakukan itu, kan? Karena Mama tahu, kalau papa ini salah mencintai Mama. Sangat setia sama Mama. Dan Mama tidak pernah komplain. Mama sadarkan akan hal itu. Dan kamu, Dika. Kamu selalu ngeremehin kemampuan Marvel. Tapi kamu coba lihat. Dan kamu ngajar sendiri. Siapa yang akhirnya malah punya bisnisnya. Bukan hanya cuma bisa ngeluh, mabuk-mabukan. Tapi malahan kerja keras. Itu bukan kamu, Dika. Tapi Marvel. Padahal pendidikan kamu itu lebih tinggi dibanding Marvel. Kamu sangat. Dan kamu harus yang malu sama Marvel. Dia punya modal keberanian untuk mengunjukkan apa yang dia inginkan. Marvel. Iya, Om. Saya terima lamaran kamu. Di balik selenggahan kami. Kamu masih ada kerja keras. Dan berusaha semaksimal mungkin. Tidak cuma mengandalkan nama besar ayah kamu. Dan yang terpenting. Kamu sangat mencintai Melati. Dan ingin membuat dia bahagia. Makanya kamu tidak mau mengajak Melati kawin lari. Karena itu. Hanya akan membuat keluarga kami sedih. Om salut sama kamu, Marvel. Papa, makasih banyak ya, Pak. Om, makasih, Om. Udah nerima aku. Aku gak akan ngecewain, Om. Aku akan selalu ngebuat Melati bahagia. Dan aku gak akan ngecewain semuanya yang ada di sini. Aku janji, Om. Aku laki-laki. Dan omongan aku jadi aku pegang, Om. Papa tuh gak bisa ambil keputusan sendiri, Pak. Pokoknya Mama tetap gak setuju. Apa-apa keputusan Papa yang buat. Tidak ada yang boleh bantah. Karena Papa di sini ada kepala keluarga. Sekarang ini Marvel tinggal sendirian. Maka lebih baik. Pernikahannya dipercepat. Seminggu dari sekarang. Karena Papa tidak mau. Ada gosip yang tidak menyenangkan. Tapi jujur aku belum bisa mengalami resepsi yang gimana-gimana. Karena uang aku pas-pasan, Om. Baru. Kamu jangan pusingan masalah itu. Yang utama adalah akad nikah. Di masjid yang dekat sini aja. Dan Om akan membiayai semuanya. Sebanyak apa? Ya ampun, Papa. Melati itu karena anak perempuan kita satu-satunya, Pak. Masa sih? Masa pernikahannya gak dirayain? Dan kenapa harus Papa yang bayar? Itu kan gak fair dong, Pak. Tante. Tante gak usah khawatir, Tante. Aku kan sukses. Aku janji sama Tante. Aku kan ngebahagiaan Tante. Mati semuanya. Dan aku akan ngebahagiaan Tante. Setelah itu Tante terserah. Mau pes tadi man, aku juga akan... Aku akan ikutin sama Tante. Kapan? 50 tahun lagi kan? Tunggu saya mati dulu. Udah dong, Mak. Mama jangan terus mikirin yang jelek soal talon menantu kita. Pokoknya Tante, walaupun aku gak punya uang atau uang aku pas-pasan, aku akan sayang Tante. Kayak Tante itu mama aku sendiri. Aku janji. Dan berharap kamu. Saya gak akan peras sudi kamu jadi bantu saya, tau gak? Nah, udah dong, Ma. Tolong Mama ngertiin perasaan aku sama Marvel sekali ini aja. Marvel, kita harus cepatnya kasih tau berita ini ke orang tua kamu. Iya, sayang. Tapi pelan-pelan karena kalau sekarang hidup aku bakal diusirkan. Sayang kamu tau sendiri. Kadangnya gimana rumahku, ya? Itu udah risiko kamu, Mel. Gimanapun juga, kamu harus kasih tau keluarga kamu. Tapi saya tidak mau ikutan datang ke sana. Karena saya memberi keputusan ini untuk kamu, bukan keluarga kamu. Oke, Om. Aku akan segera mentah terus terjadi keluarga aku. Makasih, Om. Kalau gitu, mau apa kamu telepon ke sini? Masih ingat sama Mama kamu? Ya, maaf sih dong, Mama. Mama kok ngomongin kayak gitu sih? Mama gak akan mau ketemu sama kamu selama kamu masih berhubungan sama Melati. Kamu selalu ngeremehin kemampuan Marvel. Tapi kamu coba lihat. Dan kamu ngaca sendiri. Siapa yang akhirnya malah punya bisnis sendiri. Bukan hanya cuma bisa ngeluh, mabuk-mabukkan. Apa yang memang benar? Aku gak ada apa-apa yang dibandingkan Marvel. Apa yang dikatakan si Afa juga benar. Aku tuh cuma bisa ngeluh, ngeluh. Aku gak boleh kayak gini terus. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tabungan aku udah banyak berkurang. Dari mana aku bisa dapat uang buat modal usaha? Aku gak mungkin minjem sahabat. Aku gak mau harga diri. Aku makin diremehin sahabat. Aku harus ngelakuin sesuatu demi Aurel. Aurel pasti membutuhkan aku di samping dia. Aurel. Aku yakin. Suatu hari nanti. Kita pasti bisa bersama lagi. Aku cinta sama kamu. Dan aku janji. Aku bakal buktiin keseriusan aku sama kamu. Ya ampun sayangku. Aku hari ini seneng banget. Bener ya sumpah. Aku hari ini seneng banget. Aku gak nyangka kamu bisa ngelakuin itu. Tapi makasih ya Allah. Mungkin hari ini adalah hari yang paling aku bahagia banget. Permohonan aku udah dikabulin. Dan akhirnya aku sama Marvel bisa bersatu lagi. Jodoh memang gak kemana ya. Coba ada Marvel disini. Dia pasti bisa menghibur aku. Tapi kamu lebih memilih melatih. Dan membiarkan mama kamu tersiksa sendiri, Marvel. Dan membuat mama makin sedih. Gue gak berani masuk. Tapi gue harus ngomong sama mama. Mama juga harus tahu dong. Terus tuh sama mama. Halo. Halo, ma. Mau apa kamu telepon kesini? Masih ingat sama mama kamu? Ya masih dong, mama. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku ada di luar, ma. Aku mau ngomong sama mama penting, ma. Mama mau keluar gak? Mama gak akan mau ketemu sama kamu. Selama kamu masih berhubungan sama Melati. Iya, ma. Tapi aku sebentar aja ada penting banget, ma. Aku mau ngomong sama mama. Aku mau... Ma. Ma. Mama aku mau nikah sama Melati. Aku minta dosunya sama mama. Supaya yang telpon saya. Salah sambung, mas. Mas, ngapain keluar? Mas, kan mesti istirahat. Aku bosen di kamar terus, sayang. Maafin aku ya, mas. Kamu pasti kecapean. Karena masalah Aurel dan Marvel. Maafin ya, mas. Kamu jangan bicara berlebihan kayak gitu, sayang. Ya, belakangan ini aku sering capek. Mungkin karena faktor usia. Aku cuma berdoa. Semoga aku selalu sehat. Karena masih ada Aurel yang membutuhkan aku, sayang. Maafin aku ya, mas. Aku gak bisa ngebantuin kamu. Malah nambah beban kamu. Udah, sayang. Aku gak mau ngebahas itu terus. Ya. Oh, aku malah mesra-mesraan. Oh, dasar wong bunuh. Seharusnya kan Suri itu benci sama Anggi. Emang dasar tuh perempuan bisa ambil muka. Lihat aja nanti. Kalau aku dan anakku sudah ambil ini semua. Kalian bisa nangis ketih. Aurel, nih. Aku bawa jeruk. Aku kupasin ya. Buah-buahan kan bagus buat menambah stamina tubuh kamu. Males. Udah deh, kamu tuh gak usah sesuai perhatian sama aku. Kalau usah ada yang mau, aku juga bisa sendiri kok. Aurel. Kamu jangan galak-galak dong sama Pak aku, sayang. Bagus. Maafin Aurel ya. Gak apa-apa, Oma. Aku ngerti kok. Aku cuma bisa berharap dan berdoa supaya Aurel bisa cepat sembuh. Bagus. Kamu pulang aja ke sana. Biarin Aurel, Oma yang tunggu. Oma, aku gak apa-apa kok. Gak masalah buat aku. Ya gak bisa gitu dong, Bagus. Besok kan kamu ke kantor. Ini biarin Aurel Oma yang tunggu. Tapi Oma, masa Oma yang jaga di sini sih? Ya gak apa-apa, Bagus. Bagus. Oma yakin Surya lebih penting kamu. Karena Oma lihat belakangan ini, Surya tuh kelihatannya agak stres. Mungkin karena kecapean. Aduh, udah dong. Gimana aku bisa istirahat kok kalian ngomong terus kayak gitu? Cantik. Kamu jangan marah-marah terus dong, sayang. Kamu itu lagi sakit. Dan kamu gak boleh stres. Yaudah kalau gitu. Oma, Aurel, aku pamit pulang dulu ya. Oma ini. Hati-hati ya, sayang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papamu tuh kayaknya kepincut banget sama si Marvel. Bahkan tanggal pernikahan kalian aja udah ditetapin. Terus Mama harus gimana lagi dong? Rehan, Kamu pasti mau ketemu sama Aurel ya? Iya nih. Gimana kabarnya dia? Baik-baik aja kan? Makasih ya. Karena kamu udah mau jadi temennya Aurel. Aurel pasti seneng banget punya temen kayak kamu. Baik. Perhatian juga. Yang namanya gue temen. Yaudah deh. Gue masuk dulu ya. Gue masuk dulu ya. Ya... Ini orang gayanya so asik banget sih. So akrab lagi sama keluarganya Om Surya. Lihat aja. Kalau nih orang rese juga, Bakal gue tendang udah di Royal. Aurel. Makan dulu ya sayang ya. Sedikit aja. Biar kamu sembuh sayang. Tidak, Tidak. Ma. Tidak suka makan di sini. Tidak enak. Ayo dong Aurel. Kamu makan sedikit. Tidak mau enak. Namanya juga di rumah sakit. Tidak pasti tidak enak sayang. Tidak mau makan sedikit. Tidak. 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 Tidak tahu nih Rehan. Aurel gak mau makan-makan. Oma capek nyuruhnya. Rehan. Tolong Oma ya. Titip Aurel. Oma mau sholat dulu. Iya Oma. Rehan. Rehan maafin aku ya. Gara-gara aku. Kamu jadi kayak gini sekarang. Kamu gak usah ngerasa bersalah. Aku tahu kok sekarang keadaan kamu lagi susah. Dan aku janji. Aku bakal berusaha hidup sendiri. Nanti kalau usahanya aku udah cerai sama Dika. Aku juga bakal hidup sendiri kan. Rehan. Aku ngomong kayak gini. Bukan berarti aku gak dukung kamu. Kalau kamu emang pengen care. Nantinya setelah ngelahirin. Lagian kan lebih baik. Dari dua bayi Dika. Salah satu punya ayah. Daripada dua-duanya lahir gak ada ayahnya. Buat apa anak aku punya ayah. Yang lakuannya minus kayak gitu. Aku juga gak mau nunggu lama cerai sama Dika. Rehan. Tolong kamu jangan mentingin ego kamu. Kamu pikirin semuanya ya. Kamu pikirin efek-efeknya. Kamu juga harus pikirin bayi yang di perut kamu. Pak. Mama masih gak setuju dengan keputusan Papa. Memang Papa tuh kepala rumah tangga di rumah ini. Tapi kan Mama yang melahirkan membesarkan anak-anak. Jadi Mama punya hak dong untuk bersuara. Mama. Mama kayak mau ikut pemilih wajah. Pakai nuntut-nuntut hak suara segala. Mama pikir. Suara Mama bisa bikin melatih bahagia. Lah ya iya dong jelas Pak. Mama kan tau anak-anak tuh gimana. Ma. Mama sadar gak? Sama keadaan Dika sekarang. Dia itu udah turutin semua kendak Mama. Tapi apa hasilnya? Dia hancur. Kalau kita pengen bikin anak kita bahagia. Kita turutin semua kemauan dia. Selama itu benar. Selama ini Marvel gak pernah gentar. Atas semua penolakan dari kita. Malah dia makin gigih. Untuk nunjukin ke siurusan. Iya iya iya. Papa selalu benar. Mama aja yang salah. Papa selalu benar. Puas kau Mel. Senang kamu sekarang. Makasih banyak ya Ma. Akhirnya Mama mau terima Marvel untuk jadi keluarga kita disini. Sebenernya sih Mama tuh gak mau nerima anak abal-abal itu. Sampai sekarang juga Mama tetap aja gak setuju. Tapi mau gimana lagi? Papamu tuh kayaknya kepincut banget sama si Marvel. Bahkan tanggal pernikahan kalian aja udah ditetapin. Terus Mama harus gimana lagi dong? Terpaksa kan jadinya? Mah, aku yakin Mama pasti gak bakalan nyesel kok. Kalau aku senang, aku yakin Mama juga pasti akan seneng kan? Aku gak mau. Real, kalau kamu masih peduli sama anak kamu, kamu harus makan. Sampai kamu betah disini lama-lama. Aku gak mau. Lagi-lagi aku juga udah gak betah disini. Aku buru-buru pulang. Jadi kalau misalnya kamu mau pengen buru-buru pulang, kamu ngomong aja sama dokternya. Dok, aku udah sehat nih. Dan anak aku juga udah oke sekarang. Kamu ngomong kayak gitu. Si Rehan ini kok bisa bikin Aurel mau makan ya? Dan Aurel mau tersenyum. Padahal yang lain gak ada yang bisa. Aurel kelihatannya bahagia banget sama dia. Alhamdulillah, Aurel. Akhirnya kamu mau makan juga ya. Oma, iya nih Oma. Malah menambah katanya. Doen banget ya katanya makannya. Ya Kak Aja, siapa ngomong kayak gitu? Aku permisi pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Aurel, aku pulang duluan ya. Pokoknya kamu ingat pesan aku. Insya Allah ya oke. Makasih ya Rehan. Sama-sama Oma. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa bukan si Rehan aja yang jadi cucu mantu saya? Kenapa mustidika? Laki-laki yang bajingan yang misalnya cuma bikin sakit cucu saya aja. Jangan tinggalkan aku Marvel! Marvel! Untung aja cuma ngimpi. Aduh Marvel, Marvel. Ada apa yang sama Marvel? Apa dia baik-baik aja? Hei, sayang. Marvel. Kamu baik-baik aja kan? Keisha, kenapa? Aduh, lu pikir melati. Kenapa? Ganggu aja sih malam-malam. Kamu ini kenapa sih? Tadi manggil aku sayang. Sekarang marah-marah. Maunya apa coba? Kan gua pikir melati. Makanya gua sayang-sayang aja. Enak aja. Sorry salah. Salah sebut. Iya, Marvel! Pertanyaan aku belum kamu jawab. Kamu baik-baik aja kan? Tolong jangan ganggu saya. Saya mau bobo, saya mau istirahat. Terima kasih. Nggak tahu apa gua pake batik. Jangan-jangan kau tak kena cintaku. Jangan-jangan kau hiraukan... Nih, dia nih. Panjang umur. Diomongin langsung nongol. Hah. Lo ngomongin gue? Gosipin apa nih? Hah? Jangan gitu dong. Gua kan gak rela. Lo sama Reha ninggalin gua. Biar gimana pun juga, kita tuh selalu bertiga. Jadi ada susah dan senang, kita selalu bersama. Ah, lo baik lo. Siapa juga yang bareng-bareng sama lo? Bapak, Bapak, Ibu, Ibu. Yang ada di sini, saya segera memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Karena saya harus membina keluarga yang baru karena gak mungkin. Dan jadi dengan rasa hormat saya, bro, thank you, bro. Gua udah harus pindah kontrakan baru, men. Ngo, kok gitu? Ya lah, Vel, kenapa sih? Gak enak hati banget kayaknya sama temen. Malah justru ya gue seneng kalau tinggal di sini. Kan gue jadi temen ngobrol ya, kan? Jadi asik guanya. Nyantai kali soap. Pak Rehan, Bapak, dengerin dulu penjelasan saya. Begini, Pak. Keadaannya adalah, mana mungkin jikalau Melati dan saya, istri saya, akan tinggal di sini bersama Anda dan dia. Anda mengerti, Pak? Saya pakai batik, saya lagi formal sekarang. Wow. Nih anak, udah gila. Lo mau kumpul kebo, ya? Mau kumpul kebo. Atau lo mau kawin lari sama Melati? Apa sih itu kawin lari, ya? Kawin yang gak dirusin sama orang tua. Aku tidak mau. Ngapain gue kawin lari? Gila, lo. Gue itu kawin kalau misalnya semua senang, semua restu, semua senang, semua menyenangkan. Itu dia, Roni. Ngerti gak sih? Pada gak percaya lagi, bengong-bengong gini, ya? Biasanya dong mukanya dong. Yee, elah. Gak percaya banget nih. Lihat nih, gue pakai batik. Pokoknya, Sabtu, saksikan. Ijab kabul gue sama Melati di masjid kesayangan Anda. Lihat ya, sebentar lagi ya. Udah gak bener nih orang. Syaraf lu kena kali ya? Apakah pentok sama KNPL gitu di toilet? Wah, lu udah gak waras ya, gue rasa. Yang stres siapa? Lu kali stres, gak percaya banget. Gue kapan sih, bohong? Coba deh. Kalau gak percaya, tanyanya Melati. Hah? Mau? Gue telfonin. Mau? Pada bawel ya. Gak percaya banget sama temen sendiri. Iya, calon suamiku. Kamu tau gak sih hari ini tuh Aku seneng banget. Aku gak nyangka seorang Marvel bisa ngomong kayak begitu di depan papa dan mama aku. Sayang, alhamdulillah juga aku juga gak nyangka sih sebenernya. Tahu deh, aku bertekad, niat aku tulus, baik, ikhlas. Itu aja sih model aku. Cuman dia nekat juga sedikit. Dan ternyata aku juga gak nyangka papa kamu baik banget ya. Tanggapan dari mereka tuh sangat amat biasa buat aku. Sayang, aku gak ngerti kenapa tiba-tiba temen sahabat aku yang ada di sekitar sini. Di sekitar aku ini tidak percaya dengan keadaan kita yang seperti ini yang menyenangkannya ini. Kamu bisa jelasin sama mereka kan? Tolong jelasin saja ya. Halo, Mel. Aku mau nanya nih apa bener kamu mau nikah sama Marvel. Sini, gue. Mel, ini beneran nih ya. Kamu jangan bohong nih. Beneran. Kamu mau nikah sama Marvel. Iya. Aku sama Marvel mau nikah hari Sabtu ini. Mohon doa restunya ya. Mel, Mel. Serius dikit dong. Serius dikit aja. Iya, aku serius. Marvel tuh udah dikasih izin sama papa dan mamaku. Udah dikasih persetujuan. Makanya kalian doain aku aja ya sama Marvel ya. Ah, Marvel. Gokil loh. Asli. Gue salut sama lo akhirnya bisa nikah juga sama Melati. Aduh, Sob. Gue kirain lo tuh gila beneran. Ternyata Marvel gak gila. Sini, sini. Berisik. Gak percaya aja sama abang. Sayang, udah sih aku cuma pengen nyampein itu aja. Pengen pamer aja mereka kalau emang aku bener dan aku gak gila. Itu aja sih, sayang. Aduh, kamu Bobo ke sana. Istirahat. Mimpiin cepet-cepet kita nikah kali ya. Yang asik ya. Yang asik, sayang. Ya, desain ya. Mau Bobo sayang ya. Love you. Bye. Calon bini. C, calon bini. Calon bini. Iya, sayang. Iya, calon suamiku. Yaudah. Selamat Bobo ya. Dadah. Bagus. Kamu mau ngapain? Saya mau setrika baju, Tante. Setrika? Iya, Tante. Soalnya saya belum sempat setrika baju jadi sekarang saya mau setrika dulu baru saya mandi. Udah. Biar Tante aja yang setrikain. Kamu buru-buru mandi aja nanti telat ke kantor. Oh, jangan Tante. Gak apa-apa kok. Aku bisa setrika cepat. Udah. Jangan ngelawan orang tua. Dulu-dulu juga. Tante yang ngetrikain bajunya Marvel kalau dia mau ke kantor. Maafin saya, Tante. Saya gak ada maksud untuk bikin Tante sedih. Udah sana. Kau mandi ya. Yaudah. Makasih, Tante ya. Aku mandi dulu. Iya, Gus. Beres, Ma. Mantap kalau begitu. Yaudah, Tante. Aku mandi dulu ya, Ma. Ya ampun, masakanku. Ini buat kamu, Anggi. Rasain, mulai hari ini kamu akan merasa enggak nyaman tinggal di rumah mewah ini. Rasain kamu, Anggi. Halo. Hai. Jadi gini ma, aku kesini sengaja emang pengen sarapan bareng dan aku buang makanan bareng disini, biar kita sarapan bareng, rame-rame Kamu tuh, belum jadi mantu udah bikin saya kesel Marvel? Ya om, pa Nih ya pa, aku bawa makanan buat kita sarapan bareng disini, biar makin akrab Om seneng kamu sarapan disini Pa, tapi Dekai belum jadi menantu kita pa, ngapain saya sarapan disini? Sudah lama, melatih mana? Tau Marvel, ngapain kamu pagi-pagi disini? Dik, Kak Dika, apa kabar? Nih, lagi buang makanan, kita sarapan bareng yuk Pa, ma, aku mau jual mobil buat modal usaha Ngapain kamu jual mobil kamu Dika? Terus nanti kamu naik apa? Aku mau ganti mobil biasa aja ma, biar sisanya buat modal usaha aku Mau cari modal usaha aja, pake jual mobil Emangnya tabungan kamu tuh gak cukup, Papa? Ma, aku gak bisa ngandelin tabungan aku aja Nanti kalau anak aku lahir, aku kan butuh biaya, Ma Papa setuju dengan diri kamu Bagus, kamu sudah bisa berpikir Kamu mau usaha apa? Aku masih belum tau, Pa Yang penting aku punya modalnya dulu Yang penting Kalau kamu jalanin usaha, itu yang benar Dan sungguh-sungguh Pa, aku ke belakang sebentar Papa mau ambil pas Papa dulu ya Dik Kalau emang lo mau nih Kalau lo lagi bingung juga usaha apa Kita join aja yuk, bareng-bareng yuk Mau gak? Gue yakin deh Kalau misalnya ada lo, lo kan pintar Lo berpotensi dan kita kalau kerjasama pasti bakalan dasyat hasilnya mau gak lo Yuk, kita bareng-bareng yuk Fel Jangan mentang-mentang kamu nikah sama Melati Aku harus baik-baik ya sama kamu Mungkin siapa yang mau gabung sama usaha yang murahan kayak punya kamu Aku masih bisa berpikir untuk bisnis yang lebih bagus daripada punya kamu, tau gak? Iya, oke Kan sama Rindo, Bang Hadapi dengan senyum Fine Cuma nawarin, Bang Masa baju aku bolong, baru juga disetrika sama Tante Anggi Anggi! Ibu udah bulat Liat nih, setrika bajunya bagus sampe bolong begini Jangan-jangan kau tak kena cintaku Jangan-jangan kau hirau kembang Apa mana sih? Kok pagi-pagi udah sepi? Eh, oma udah pulang Oma pulang? Karena mau beresin kamarnya Aurel Sore ini Aurel udah boleh pulang dari rumah sakit Wah, senengnya ya Aurel udah boleh pulang? Sebenernya sih belum boleh Tapi kata dokter, kalau mau istirahat di rumah boleh Supaya Aurel bisa lebih tenang Pas banget nih, oma balik Eh, yaudah oma, aku pamit berangkat kerja dulu ya Nanti sore kalau aku sempet, aku jemput Aurel Hati-hati di jalan ya Assalamualaikum, oma Assalamualaikum, hati-hati ya Eh, bagus Kok Baju kamu bolong, gimana sih? Ah, oma gimana sih? Masa baju aku bolong? Baru juga disetrika sama Tante Anggi Wah Anggi Bener-bener keterlaluan nih Anggi Anggi Ibu udah pulang Nggak usah banyak tanya Ini pasti kerjaan kamu Lihat nih Serika bajunya bagus sampai bolong begini Dia kan mesti ke kantor Apa nggak balu dia nanti di sana? Astagfirullahaladzim, bu Saya nggak punya pikiran kayak gitu, bu Saya nggak tahu kalau bajunya bolong Pakai nggak ngaku lagi Apa sih bagus itu bukan anak kamu? Terus kamu selikain bajunya seenaknya aja begitu? Bu, saya bukan orang seperti itu, bu Memang saya yang menawarkan diri untuk menyetrika bajunya bagus Tapi saya nggak tahu kalau bajunya bolong seperti itu Kalau kamu nggak suka sama bagus Karena dia lebih oke dari Marvel Jangan begitu caranya dong Oma udah, oma Oma, aku percaya sama Tante Anggi Aku yakin dia cuma nggak sengaja Nggak mungkin Ini pasti sengaja Ada apa lagi sih pagi-pagi udah ribut? Surya, ini kamu lihat nih Bajunya bagus bolong disetrika sama istri kamu Ya ampun, sementara dia mesti ke kantor Kamu kan pasti malu di kantor nanti Kamu teledor banget sih, sayang Mas, mas saya nggak melakukan itu, mas Om, oma Udah jangan salahin Tante Anggi Tante Anggi nggak salah Aku bisa ganti baju kok Nggak usah Kamu nggak usah ganti baju Kamu berangkat aja ke kantor Anggi Lain kali Kamu kalau nyetrika baju bagus Itu harus yang benar Semua barang-barangnya bagus harus kamu jaga Ngerti? Aduh Bisa nggak sih kalau jalan tuh pake mata Harus berapa kali aku ngomong sih sama kamu? Duh Yayang Keisha Maaf deh, maaf ya Habisnya kaki ini sayang Semangat banget Tapi aku curiga deh Kenapa sih? Masih pagi-pagi gini kamu udah senyum-senyum Semangat 45 Ada apaan sih? Iya dong Kalau ada temen yang happy Aku pasti juga ikut happy Soalnya sayang Habis ini ada yang mau Soalnya formula gung Ternyata lagi mau jadi Tapi gue butuh asisten nih Jadi Mau kan ntar jam makan siang Sama jam balik kantor Leku ruangan gue Bantuin gue oke? Pasti bule Aku pasti bantuin kamu Marfa pasti seneng banget Ngeliat aku bantuin dia mati-matian Bisa kelepek-lepek dia sama aku Aduh Eh stres Bukannya seneng banget Teriak-teriak musiknya apaan sih? Bukanku bule Sampai ketemu nanti ya Daaah Lo mau dimutilasi sama Marfa lah Mau Mau gak? Ya Bukan lu jangan sampai keceplosan Kau sampai lu keceplosan Gue jadikan formula lu Gue aduk-aduk di wajan Mau lu? Mau? Ihh Sob tadi tuh gak sengaja Beneran Iya gak akan keceplosan lagi Beneran Ma Pa Aku berangkat dulu ya Iya Aku pamit dulu ya Semuanya Baik-baik di jalan ya kalian Mama Nanti siang Jangan lupa temenin aku Untuk Jahit kebaya ya Mama mau kan? Iya Nanti mama temenin Nanti aku selalu melatih Rencana pengen ke rumah Pengen minta doa Restunya dari keluarga aku Tolong doain ya Semuanya disini Moga-moga Semuanya lancar-lancar aja ya Semoga aja gak pada jantungan Enggak lah Moga-moga enggak Yaudah kalau gitu aku pergi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Akhirnya papa senang Mama dukung pernikahan mereka Selamat pagi bos Pagi nak Selamat pagi Pokoknya Saya harap Jangan sampai Ada kejadian orang Yang kepleset lagi ya Perlu tuh sayangnya Jangan sampai dong Kita gagal lagi Itu kan Cuman keledai Yang jatuh dua kali Aku mau kalian Taruh keset kaki Di depan situ Terus setiap ada orang yang masuk Pas keluarnya Kalian juga harus spell Supaya lantai itu tetap kering Jadi kita usahain Lantai kamar mandi itu Harus tetap kering Sip Bener Ah pak Silahkan pak Kenapa? Ini lantai nyokok licin sih Hampir saja saya kepleset Bukannya saya gak menghargai penewat bapak Tapi kita udah antisipasi Keadaannya tidak memungkinkan untuk bapak jatuh Jadi jangan salahkan kita Untuk licin-licinan kayak gitu pak Mungkin sendal bapak yang licin Coba dicek lagi aja pak Terima kasih pak Ini semua berkat ide brilian Calon istri saya Jadi It's all under control Artinya apa ya saya? Semua akan bebek aja kan? Aku kenapa yang gak setau Hari Sabtu besok Aku mau nikah sama Melati Saya gak bisa pura-pura kepleset Di toilet itu bos Kamu ini buruan Masa kayak gitu aja gak bisa sih? Bukannya gitu bos Sekarang toiletnya itu Udah bener-bener bersih bos Dan gak mungkin Bisa bikin orang celaka bos Saya harus gimana lagi dong bos Ya harusnya kamu cari akal dong Biar usahanya Marvel itu celaka Masa semuanya harus saya mikirin sih? Pokoknya kamu harus bikin Usahanya Marvel itu celaka Siapa yang dicelakain pak? Keiza Kalau masuk itu ketuk pintu dulu Kenapa sih? Jangan asal masuk itu dong Yang ampun pak bagus Ruangannya gak dikunci Jadi saya langsung masuk aja Bagian saya mau ngasih ini nih data Yang dimaksud celaka sama bagus itu siapa ya? Yaudah Kalau kamu udah kelar Kamu boleh keluar dari ruangan saya ya Dan kamu gak usah pikirin Apa yang saya omongin tadi sama klien Gak ada hubungan apa-apa aku sama kamu Iya Siapa yang mau mikirin? Biar banget sih Hampir aja ketahuan Jaya sudah mulai Katanya pulang nanti sore Lebih cepat Lebih baik Aurel Kamu udah pulang sayang Papa Jamin Kamu akan baik-baik aja Selama ada papa Kamu harus jaga kondisi dan diri kamu ya sayang Iya pak Kayaknya aku ini mesti bergerak cepat sama bagus Jangan-jangan Surya mau mewariskan Royal sama Aurel lagi Setiap Marvel pergi di rumah ini Gimana lagi ya cari-cara untuk ngancurin Marvel Oma Iya Oma Bagus Nanti sore Kamu gak usah jemput Aurel ya Karena Aurel sekarang udah ada di rumah Tadi Oma yang jemput Aurel udah marah-marah Dia gak betah disana Oma kenapa sih gak minta tolong aja sama aku Ya enggak lah Oma kan tau kamu sibuk Udah gitu Surya gak ada lagi di kantor Yaudah kalau gitu Oma Aku seneng kok Aurel bisa cepat pulang Yaudah gitu aja ya Gus Oma cuma mau ngasih kabar ini Kamu balik lagi aja kerja ya Kamu pasti seneng denger kabar ini kan Makanya Oma telepon kamu Iya Oma Makasih ya Iya sama-sama Bagus udah bisa bikin Mama Lily terpana Kalau gitu Aku bisa manfaatin dia Untuk menuliskan nama bagus dalam warisan Eh tungt 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 Oma Mau ngapain lagi kesini Hah Cari muka ya Aduh Gue kasih tau ya Marvel itu udah gak ada di Royal Jadi mau ngapain kesini ha Aku ingetin ya Kamu itu udah punya suami Masih digatel Kamu tuh yang kegatelan Pantas aja Marvel gak mau sama kamu Muka kamu yang jutek tuh gak mungkin Bikin Marvel tuh milik kamu Gak ada Emu cuma aku aja mukanya jutek Kamu juga mukanya jutek Makanya gak ada kan cowok yang mau sama kamu Hah Kamu jangan kesin barengan ya kalau ngomong Wah Men fisik Ini pikirnya takut sama kamu Aduh 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 Ya ampun apa-apaan sih ini Diam Ini cewek-cewek lagi pada ganas-ganas Sekarang keluar dari sini Bubar semuanya Bubar Awas ya kamu Awas awas Kira mau nyebang Eh Papa Agus Bisa galak juga Ternyata selama ini so baik Hidupan orang tuanya sanggar Saya bukan tipe seperti itu Saya cuma gak mau aja ada keributan di sini Nanti malah image royal jadi rusak Cuma acting tuh orang Wah Kemain sinetron juga dia Sayang aku harus balik sekarang ya Aku harus susul mamaku di tempat penjahit Aku gak usah anterin kali ya Biar aku jaga sini Kamu hati-hati sayang ya Bukan ntar Sore yang Aku Jemput Iya Kamu jangan lupa makan ya Iya dong Kamu ingetin dong makannya Makasih sayang ya Hati-hati Ciao Ya sayang Ya melatih mana sih Kok belum datang juga Kenapa aku jadi yang kebelet ya Pengen buru-buru bikin baju kebaya buat melatih Ma Aku udah siap Kok mama nangis kenapa Mel Mama tuh sedih aja ngeliat kamu Kamu akan menikah dengan pesta yang sederhana Kamu juga bikin baju Di tempat penjahit yang gak punya nama kayak gini Dan terburu-buru Mel Jauh sekali dari impian mama Padahal Mel Mama sempat punya cita-cita Pengen liat kamu menikah Dengan memakai baju yang mewah Di pesta pernikahan yang meriah dan megah Mel Ya udah lah Ma itu mah gak penting Yang penting adalah Arti sebuah pernikahan adalah kesakrawan kan Kamu bener gak mau nikah sama na'adit Mama Oke oke ambilin larutan itu deh Yang mana Itu ya gak nan Ini Ya sibuk Sekalian ambilin file ada disitu Sabar guys ya Sabar guys ya Ini udah deh Ini pilih aja semuanya deh ya Ayo sekalian Coba lu cekin dulu Kelarutan yang ada di Apakah yang mau dilihat sih Le Gak ada apa-apa gelap Aduh 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 Sini coba Nih 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 Tuh Ini ada Tuh Itu udah hasil ya kan Bu Le Udah dong ya Udah ribet banget sih Ini gak kelar itu gak kelar Disuruh ngambil ini disuruh ngambil itu Kelamaan aku langsung ketep sama Marvel aja ya Aduh Kezia lu gimana Masih mau bantuin gue apa enggak sih Lu mau kan Marvel sukses Lu mau terus-terusan liat Marvel Ngepel di toilet Ngepunyai duit Mau Ya enggak Yaudah deh cepetan Yaudah sabar dikit Sebenernya bisa gak sih Campur 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 Bisa Bego lu Udah bego Assalamualaikum Kalian berdua ngapain kesini Gue mau ngomong sama keluarga gue Gue masuk ya Aduh mendingan jangan sekarang deh Soalnya Aurel baru pulang dari rumah sakit Enggak ini masalah penting banget Bus Kita udah gak bisa ditunda-tunda lagi Oke 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 Kalau kalian mau masuk Tapi tolong ya Jaga kondisi dalam rumah ya Enggak lah gak mali Waalaikum Waalaikumsalam Mau ngapain kalian kesini Hah Jangan minta saya Untuk merestui hubungan kalian berdua Pa Oma Semuanya Aku kian penges tau Hari Sabtu besok Aku mau nikah sama Melati Ma Satu besok kamu Nikah sama Melati Mau ngoresin aku ya Apa kamu bilang Kalian mau menikah Iya ma Tidak